Informasi berikut, Polda Metro Jaya menahan tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana selama 20 hari ke depan. Ya, meski begitu Egy menolak menandatangani surat penahanan karena ia menilai dirinya tidak dapat bisa ditahan kepolisian sebelum diputus Dewan Etik Pengacara. Pada selasa malam, tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana selesai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya. Egy mengatakan pihak kepolisian telah mengeluarkan surat penahanan terhadap dirinya selama 20 hari ke depan, terhitung sejak selasa 14 Mei 2019. Meski begitu, Egy menolak menandatangani surat penahanan ini. Ya, ia menilai sebagai advokat ia tidak bisa ditahan baik di dalam ataupun di luar persidangan. Egy juga menekankan peradilan yang ia ajukan atas status tersangka dirinya belum selesai. Menurutnya dalam kasus dugaan makar ini, pihak kepolisian juga belum melakukan gelar perkara sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 12 tahun 2012. Sejumlah alasan itulah yang membuat Egy menolak untuk menandatangani surat penahanan. Hari kita, hari kita. Pemirsa ini kerjasama dengan pihak kepolisian yang sekarang sedang menetapkan saya sebagai tahanan untuk 20 hari ke depan. Tapi saya tidak menandatangani atau saya menolak sebagai ditahan.